Pemirsa Gubernur Jambil Haris memastikan ketersediaan harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Jambi akan tetap stabil dan mencukupi dengan harga terjangkau menjelang puasa dan hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Al Haris, usai melakukan sidak harga bahan pokok di Pasar Angso Duo Jambi Jumat pagi. Gubernur Jambil Haris bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID melakukan pemantauan langsung harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional jelang bulan puasa tahun 1445 Hijriah. Al Haris melakukan pemantauan harga sembako di Pasar Angso Duo Jumat 8 Maret 2024 pagi. Bersama tim TPID, Al Haris melihat semua pedagang kebutuhan pokok mulai dari capai, bawang, daging hingga beras. Al Haris mengatakan biasanya ada tren kenaikan harga jelang bulan Ramadan, sebab itulah dirinya bersama TPID sengaja turun melihat kondisi itu. Berdasarkan pantauan langsung di Pasar Angso Duo, Al Haris menyebutkan ada kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok. Namun secara keseluruhan disebutnya masih relatif stabil. Sementara untuk pasokan disebut Al Haris cukup lancar. Tidak, masalahnya bahwa ada beban-beban bagi mereka ketika harga naik, beras naik, cabai naik, minyak naik, sampai ini jadi beban bagi masyarakat. Maksudnya terus kita adalah bagaimana bisa meredam, meredam harga-harga, tidak naik signifikan, ada kenaikan tapi yang terjangkau oleh masyarakat. Seperti hari ini bisa cabai masuknya lambat misalnya, wajar ada kenaikan misalnya kan. Nah tapi tetap ini kita rumuskan kenapa dia terlambat masuk cabai, macet-macetnya di mana itu kan. Artinya tugas kami bagaimana kita memastikan bahwa masyarakat tetap stabil, harga terjangkau, pasokannya ada dan mudah didapat oleh mereka. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan